Intro Peredar video memperlihatkan aktivitas Gus Miftah sedang membagi-bagikan uang ke masyarakat. Aksi tersebut diduga merupakan kampanye untuk kumpul pasangan Capres nomor urut 2, Prabowo Gibran yang mengundang sorotan publik. Pencerama kondang Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah baru-baru ini menjadi sorotan publik lataran aksinya yang sedang membagi-bagikan uang ke sejumlah warga. Dalam video berdurasi 1 menit 13 detik tersebut, tampak Gus Miftah sedang dikerumuni warga yang mengantri untuk menerima uang dengan nominal 100 ribu rupiah. Selain itu, terlihat juga seseorang di belakang Gus Miftah sedang mengangkat kaos hitam bergambar Capres Prabowo Subianto sambil berteriak menyebut nama Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Sontak video itu pun langsung mendapatkan banyak reaksi komentar dari netizen yang menuding bahwa Gus Miftah sedang bermain politik uang. Seperti diketahui, Gus Miftah termasuk dalam tim kampanye Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Menanggapi hal tersebut, Gus Miftah lantas membantah tudingan netizen yang menyebut bahwa dirinya melakukan politik uang. Ia mengaku hanya diminta untuk ikut membagikan sedekah bersama seorang pengusaha bernama Haji Her di Pamekasan yang rutin membagikan sedekah di beberapa tempat. Farah Devanti, GoTV News melaporkan. Terima kasih telah menonton!